Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ya sebelum aku memulai video yang satu ini aku mengingatkan kalian semua untuk jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya sore hari ini bersama saya Juy Tengga dan kembali lagi di channel Simas Media sub indo by broth3rmax 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ya selamat sore pada sore hari ini seperti biasa ya di sebelah aku ini udah ada mobil dan mobil ini ini akan kita jual kepada saudara-saudara semuanya kali ini mobil R3 dan R3 ini ya tahun 2016 pembuatan dan pemakaian tahun 2016 dan untuk yang satu ini dia tipe GL manual nah untuk mobil ini kondisinya seperti apa ya bakal kita saksikan terus di video yang satu ini jadi kalau misalnya kalian pengen tau jangan kalian skip videonya sekarang ayo kita coba cek aja mengenai mobil ini nanti bakal aku jelaskan sekarang kita langsung aja ke bagian eksterior dari mobil R3 yang udah ada di sebelah aku ini nah untuk bodinya coba kita cek aja dari bagian depannya nah di bagian depannya sini kita cek bagian lampunya nah kondisi lampu gak pecah kelistrikan oke di sisi yang satunya sama kelistrikannya juga oke lampu gak pecah dan untuk kok lem-kok lemnya juga sama ya dia lampunya menyala dan kelistrikannya oke nah terus ke sini kita lihat bagian bannya nah untuk bagian bannya kondisi ban lumayan terus ke sini ke sisi samping kita coba cek aja bagian kerangka nah untuk bagian kerangkanya disini kita lihat kerangkanya lempeng untuk mobil ini warnanya silver metalik dan kondisi catnya juga masih bagus terus kita coba cek aja bagian sini nah disini bagian kerangka-kerangkanya lempeng semua kondisi lampu bagus gak pecah untuk bodinya juga kondisinya masih lumayan sekarang coba kita cek aja ke bagian selanjutnya teman-teman semuanya sekarang aku udah berada di dalam mobil langsung aja aku mau jelasin bagian interior dari mobil R3 tipe GL tipe GL tahun 2016 yang sedang aku naikin ini jadi untuk mobil ini kita langsung aja cek dari bagian dashboardnya nah bagian dashboardnya kondisinya masih bersih bagus warna abu-abu terus kita coba lihat ke bagian atas disini bagian atasnya juga kondisi bersih terawat dan untuk joknya juga sama bersih terawat juga disini udah dilapisi dengan sarung jok yang semacam anti air terus untuk AC ya untuk AC disini AC nya dingin dan dia juga udah double blower terus transmisinya dia manual dan kita coba cek kelistrikan dari mobil ini nah kelistrikan kita coba dari power window yang ada di sisi driver nah disini normal kelistrikan normal dan sisi-sisi lainnya juga normal terus untuk mobil ini dia juga ditambahkan floor dance sehingga tampilannya jadi lebih cantik dan lebih nyaman kalau misalnya kalian pakai mobil ini di siang hari karena terikmat hari gak akan masuk jadi keseluruhan untuk bagian mobil ini AC dingin double blower nyaman kondisinya masih terawat dan kalian pakai perjalanan itu nyaman jadi kita coba cek aja langsung ke bagian yang selanjutnya sekarang lanjut ke bagian mesin disini mesinnya udah di start up terus untuk kondisi mesin sekarang coba kita lihat aja langsung bagian mesin bersih dan untuk oli-oli dia gak ada oli bocor kondisi air akil bagus kalau terus kita coba cek aja ini bagian kerantanya kalau lempang berarti dia gak lepas madrak dan disini kita cek dia lempang dan coba kita cek juga bagian apronnya sama bagian apronnya juga lempang bahan laparnya bensin dan kondisinya bagus untuk mesin kondisinya oke sekarang kita lanjut aja ke bagian selanjutnya selamat menikmati 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 Terus mungkin dari awal sampai akhir Ada penjelasan dari saya yang kurang jelas Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga video yang satu ini bisa menjadi bentuk pertimbangan untuk kalian Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton